Proses Penerbitan SIM Baru di Satpas Polres Manokwari Surat Ijin Mengemudi yang kemudian disingkat SIM adalah suatu bentuk bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan berlalu lintas, dan terampil mengendarai kendaraan bermotor. Ada beberapa jenis SIM, yaitu SIM A, SIM C, SIM A Umum, SIM B1, SIM B1 Umum, SIM B2, serta SIM B2 Umum. Langkah-langkah dalam penerbitan SIM baru adalah sebagai berikut. Pertama, pemohon SIM harus menyiapkan dokumen administrasi berupa fotokopi KTP elektronik sebanyak dua lembar, satu lembar kartu rumus sidik jari, satu lembar surat keterangan sehat yang diperoleh dari dokter yang telah ditunjuk, dan memiliki perjanjian dengan Polres Manokwari, yang dalam hal ini dibuktikan dengan surat perjanjian kerja. Langkah berikutnya, dokumen administrasi yang telah disiapkan dibawa menuju loket pendaftaran yang berada di Satpas Polres Manokwari. Petugas akan memberikan formulir pendaftaran yang harus diisi oleh pemohon SIM, dengan ketentuan harus sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan. Setelah formulir pendaftaran diisi, berkas dikembalikan lagi kepada petugas di loket pendaftaran, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam menu pendaftaran sesuai dengan SIM yang diinginkan. Pemohon SIM dipersilahkan menunggu beberapa saat sebelum dipanggil ke dalam ruang identifikasi. Di dalam ruang identifikasi, pemohon SIM akan diarahkan oleh petugas untuk diambil foto, sidik jari, serta tanda tangan secara digital. Setelah tahap identifikasi, pemohon SIM akan diarahkan menuju ruang ujian teori. Di dalam ruang ujian teori ini, pemohon SIM akan diuji sejauh mana pengetahuan tentang mengemudi, serta pemahaman tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila dinyatakan lulus, pemohon SIM akan diarahkan menuju lapangan ujian praktek mengemudi. Bagi yang gagal saat ujian teori, akan diarahkan satu minggu kemudian untuk mengulang ujian teori kembali. Di tempat ujian praktek, pemohon SIM akan diuji keterampilan dalam mengemudi kendaraan, seperti berjalan maju dan mundur, membentuk angka delapan, berjalan zigzag, berputar, dan sebagainya. Ujian praktek ini dilakukan satu kali. Apabila pemohon SIM menjatuhkan patok yang telah disusun atau berjalan keluar dari garis yang telah ditentukan, dinyatakan gagal, dan kembali mengulang satu minggu kemudian. Selanjutnya, setelah dinyatakan lulus ujian praktek tahap pertama, pemohon SIM akan dibawa oleh petugas penguji SIM untuk melaksanakan ujian praktek tahap kedua, yaitu di jalan raya. Pada tahap ini, pemohon SIM akan benar-benar mengendarai kendaraan pada situasi sesungguhnya. Petugas akan menilai kemampuan pemohon SIM dari cara mengemudi, mematuhi rambu, serta tanda-tanda, dan sebagainya. Proses penerbitan SIM tiba pada akhirnya. Pemohon yang telah berhasil melakukan serangkaian ujian akan dapat menerima SIM sesuai yang diinginkan. Pemohon diwajibkan membayar PNBP atau penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp120.000 untuk SIM A dan Rp100.000 untuk SIM C. Demikianlah proses penerbitan SIM di Satpas Polres Manokwari.